Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Sahabat Pembelajar. Kita lanjutkan tutorial kita tentang pembimbingan penelitian tindakan kelas. Kita sudah sampai pada bab 5, yaitu bab penutup. Bab 5 penutup ini ada dua hal yang harus kita laporkan atau kita tulis. Walaupun kita hanya membutuhkan satu halaman untuk membuat bab 5 atau penutup. Yang pertama yang kita tulis bagian A adalah kesimpulan. Dan yang kedua adalah bagian B tentang saran. Kita mulai dari kesimpulan. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan di pendahuluan. Oleh karena itu, kesimpulan harus mengacu pada satu rumusan masalah dan dua hasil penelitian. Dengan demikian, kalau masalahnya itu sebanyak dua, maka kesimpulannya juga dua. Bila masalahnya tiga, maka kesimpulannya juga harus tiga. Karena disesuaikan dengan rumusan masalah. Karena kesimpulan itu merupakan jawaban dari rumusan masalah. Di samping itu juga memperhatikan hasil penelitian. Hasil penelitian tidak boleh kita kesampingkan. Misalkan seperti ini ya, rumusan masalah. Misalkan ada tiga rumusan masalah. Satu, bagaimana pelaksanaan pembelajaran menggunakan i-modul pada sesuai kelas 12. Ini Pempat Seman Satu Tanjung tahun pelajaran 2019-2020. Yang kedua, apakah penggunaan i-modul dapat meningkatkan hasil pelajaran matematika pada kelas 12. Pempat Seman Satu Tanjung tahun pelajaran 2019-2020. Nah, sekarang kita buat kesimpulannya. Yang pertama, yang pertama ini sesuaikan dengan rumusan masalah yang pertama. Untuk rumusan masalah yang pertama, ini bagaimana pelaksanaan. Ini kesimpulannya lebih pada deskriptif. Lebih pada deskriptif. Artinya, berupa kalimat yang lebih menonjolkan data-data kualitatif yang berupa kalimat-kalimat. Namun begitu tetap dilengkapi dengan data-data berbentuk angka. Seperti apa? Kita perhatikan. Satu, pelaksanaan pembelajaran menggunakan i-modul berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Ini kesimpulan berupa kalimat. Kalimat verbal ya. Kalimat yang di sana tidak menonjolkan angka-angka. Tidak menonjolkan data kualitatif. Pada siklus 1 masih ada beberapa kelemahan yang diperbaiki pada siklus 2. Pada siklus 1 masih ada beberapa kelemahan yang diperbaiki pada siklus 2. Artinya, di siklus 1 itu ada beberapa kelemahan. Selanjutnya, diperbaiki pada siklus 2. Indikator kinerja untuk pelaksanaan pembelajaran adalah 80. Nilai pelaksanaan pembelajaran pada siklus 1 adalah 79. Perdikat cukup. Ini data berupa angka atau kuantitatif. Sedangkan yang kalimat pertama dan kedua itu berupa data kualitatif. Jadi, belum mencapai indikator kinerja. Indikatornya adalah 80. Sementara dapat 79. Perdikat cukup kurang dari 80. Pada siklus 2 memperlu nilai 89,5. Perdikat baik. Ini sudah mencapai indikator kinerja. Indikatornya adalah 80. Sudah mencapai 89,5. Melebih dari 80. Maka sudah mencapai indikator kinerja. Ini adalah kesimpulan untuk rupusan masalah nomor 1. Nah, berikutnya. Untuk nomor 2. Ini masalahnya apakah penggunaan imun dapat meningkatkan bentuk masih belajar. Maka dijawab kesimpulan yang kedua adalah penggunaan imun dapat meningkatkan motivasi belajar matematika pada sesuai kelas 12 MIPA 4 S. Semana Satu Tanjung Tahun Pelajaran 2021-2020. Diurikan juga secara kuantitatif. Pada prasiklus motivasi belajar bernilai 65 predikat kurang. Sedang pada siklus 2 bernilai 79,4 predikat cukup. Dan pada siklus 2 bernilai 85,1 predikat baik. Dengan indikator kinerja 82. Kemudian kesimpulan ketiga ini menjawab rupusan masalah nomor 3. Tadi rupusan masalah nomor 3 itu adalah apakah penggunaan imun dapat meningkatkan hasil belajar. Maka disimpulkan penggunaan imun dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas 12 MIPA 4 S. Tahun Pelajaran 2019-2020 diurikan juga prasiklusnya dapat berapa, siklus 1 dapat berapa, siklus 2 dapat berapa. Indikatornya juga ditulis yaitu indikator kinerja 75. Jadi angka-angka ini menunjukkan kenaikan semula 55,7 menjadi 70,1 menjadi 81,7. Oke, sekarang saran. Saran seyugyanya memperhatikan tiga hal. Mengacu pada manfaat penelitian yang sudah ditulis di pendahuluan. Yang kedua, sesuai dengan kesimpulan. Yang ketiga, sasaran harus jelas. Manfaat penelitian itu sudah ditulis di pendahuluan. Untuk sekolah, untuk guru, untuk siswa. Misalkan ya, itu di pendahuluan. Nah, menulis saran juga harus diserikan dengan manfaat yang sudah ditulis pada pendahuluan. Sesuai kesimpulan. Misalkan kesimpulannya memang meningkat, bisa meningkatkan. Dan otomatis nanti bisa membuat saran-saran yang positif. Yang berkaitan dengan kesimpulan. Sasaran harus jelas. Saatnya untuk guru, untuk guru secara umum, atau untuk guru matematika, atau untuk guru yang lain. Itu namanya sasaran harus jelas. Seperti apa? Kita perhatikan. Ini ada dua buah saran ya. Satu, untuk semua guru sebaiknya menggunakan media pembelajaran sebagai sarana untuk mempermudah pemahaman materi pembelajaran. Kenapa untuk semua guru? Karena di pendahuluan ini sudah ditulis manfaat untuk semua guru. Itu sasarannya. Kenapa disarankan menggunakan media? Karena media pembelajaran, menurut penelitian ini ternyata dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Yang kedua, untuk guru matematika dapat menggunakan e-modul yang peneliti kembangkan. Jadi karena terbukti e-modul dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar, maka disarankan guru matematika untuk menggunakan. Yang peneliti kembangkan yang bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan atau bisa membuat sendiri. Nah, ini adalah contoh dua buah saran yang diselesaikan dengan manfaat yang telah ditulis di pendahuluan, sesuai dengan kesimpulan dan sasaran yang harus jelas. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.